Presiden Joko Widodo resmi menerbitkan peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2024 yang merupakan perubahan atas peraturan pemerintah nomor 96 tahun 2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara. Presiden Joko Widodo resmi memberikan wilayah izin usaha pertambangan khusus kepada organisasi kemanusiaan dan keagamaan untuk mengelola pertambangan. Pembagian terhadap wilayah izin usaha pertambangan khusus kepada ORMAS ini diberikan secara prioritas. Hal ini tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2024 tentang perubahan atas pemerintah nomor 96 tahun 2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara. Peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2024 ini efektif berlaku pada 30 Mei 2024. Rencana ini sempat mendapat sorotan lantaran ORMAS dinilai tidak memiliki potensi untuk mengurus sektor pertambangan. Diketahui pemirsa munculnya ide bagi-bagi izin usaha pertambangan kepada sejumlah ORMAS keagamaan datang dari Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia. Bahlil Lahadalia memastikan pembagian izin usaha pertambangan ini akan dilakukan dengan baik tanpa adanya conflict of interest. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!